Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahillazhi binikmatihi tatim musalihat watangzilul barakat wassalatu wassalamu ana sayyidina muhammadin da'i lal khairat wa ana alihi wa sahbihi innazhi nafa'alul hassanat wajitana bulmunkarat amma ba'du Kau muslimin wal muslimat rahimakumullah pada kesempatan yang berbahagia ini Alhamdulillah kita semua masih dibunyikan panjang umur sehat jasmani dan rohani mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT dan mudah-mudahan kita semua selalu ditambah-tambah keberkahan dan kemuliaan di dunia wal akhirah amin ya rabbal alamin Kau muslimin wal muslimat rahimakumullah pada kesempatan kali ini InsyaAllah disini kami ingin sekedar mengingatkan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat di seluruh Nusantara terkhusus bagi para asatid yang biasa mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak kita di kampungnya masing-masing ataupun bagi para asatid yang biasa mengajarkan Al-Quran kepada jamaah ibu-ibu bagi yang mempunyai musaf seperti ini yang ukuran besar pada jirid awal ada tulisan Rosmil Usmani mohon dicek dan diteliti kembali siapa saja yang mempunyai musaf seperti ini yang ukuran besar 26 x 17 pada jirid awal ada tulisan Rosmil Usmani letak tulisannya disini mohon dicek dan diteliti kembali kemudian kita buka pada jirid yang kedua jirid yang kedua jirid yang tipis yang ada tulisan Asma Ulhusna disitu ada tulisan Tanda Taseh Jakarta tahun 2017 Masehi jadi musafnya seperti ini pada jirid awal ada tulisan Rosmil Usmani tahun Tanda Taseh tahun 2017 Masehi kita buka surat As-Syu'ara ayat ke-177 juz ke-19 surat As-Syu'ara ayat ke-177 disini saya akan bacakan ayatnya a'udzubillahimnas syaitanur rajim bismillahirrahmanirrahim idh qala lahum syu'aibu ala tattakun inni lakum rasulun amin nah dalam surat As-Syu'ara ayat ke-177 disitu ada kalimat syu'aibu idh qala lahum syu'aibu ala tattakun dalam musaf ini kalimat syu'aibu tidak menggunakan tanwin sedangkan kami sudah cek di beberapa musaf yang lain surat As-Syu'ara ayat 177 kalimat syu'aibu ini menggunakan tanwin idh qala lahum syu'aibun ala tattakun kenapa menggunakan tanwin? karena memang syu'aibun ini adalah ismul alam nama nabi syu'aibu inilah salah satu nama nabi yang munsorif yang bisa ditanwin syu'aibun syu'aiban syu'aibin nama nabi dan rasul yang 25 yang munsorif yang bisa ditanwin diantaranya nama nabi nuh nuh itu bisa ditanwin nuhun nuhan nuhin kemudian nama nabi lut lutun luton lutin nabi hudun hudan hudin kemudian soleh solehun solehan solehin dan kemudian nama nabi kita nabi muhammad s.a.w.a.w. itu bisa ditanwin muhammadun muhammadan muhammadin kami sudah cek di musaf yang lain surat asyawarul ayat 177 ini menggunakan tanwin idhqo lalahum syu'aibun ala tattakun tapi dalam musaf ini tidak menggunakan tanwin pada jilid awal ada tulisan rosmil usmani tahun tanda tasweh tahun 2017 masehi nah kemudian kita buka lagi pada surat at-tolak surat at-tolak pada juz ke-28 tepat di ayat yang ke-6 disitu ada kalimat wa'ing kunna wa'ulati hamlin fa'ang fiku anayhinna wa'ulati hamlin wa'ing kunna wa'ulati hamlin kalimat wa'ulati hamlin itu ada ziyadah huruf waw yang menggunakan harkat fathah wa'ing kunna wa'ulati hamlin kami sudah cek di beberapa musaf yang lain tidak menggunakan huruf waw wa'ing kunna wa'ulati hamlin tapi dalam musaf ini menggunakan huruf waw yang berharkat fathah wa'ing kunna wa'ulati hamlin nah kita lihat pada ayat yang ke-4 disana ada kalimat ulatu yang menggunakan huruf waw ya memang benar wa'ulatul ahmali ajalu hudn na'ayyadu'na hamlahudn itu benar menggunakan waw tapi kalau disini wa'ing kunna wa'ulati hamlin nanti iqrob wa'ulati ini dijadikan apa ya kalau kita iqrob secara nahu ulati disini termasuk daripada suatu kalimat isim mulhak jama' mu'anas salim kaza' ulatun waladis mankot ju'il ka'adriatin fi'hiza aidun kubir itu penjelasan dalam kitab al-fi'atun malik bahwa ulatun itu adalah suatu kalimat isim mulhak jama' mu'anas salim iqrobnya sama seperti jama' mu'anas salim wama bitawa' alifin ko'jumi'ayuk sarufil jari'wafin naswi ma'ak nah kedudukan kalimat ulati ini dijadikan khobar kunna ya kalau tidak menggunakan huruf waw ulati dijadikan khobar kunna karena pengamalan kunna ini terfa'ul isma watang sibul khobaro maka setiap kalimat yang dijadikan khobar kunna ataupun khobar kanak maka wajib dibaca nasob sedangkan ulati ini ciri nasobnya dengan kas kasroh karena mulhak jama' mu'anas salim wama bitawa' alifin ko'jumi'ayuk sarufil jari'wafin nasbi ma'ak nah jadi kalau kita artikan bismillahirrahmanirrahim wa'allahu a'andamu bimurodih wa'inkunna ulatih hamlin lan lamun ta'ana iya mutolakot ulatih hamlin iku kangeduweni kandungan iku kangeduweni wetengan fa'angfiku mangkenganafkohisil gabeh alaihina ingatasi ingatasi mutolakot jadi ulatih disini dijadikan khobar kunna kalimat yang dijadikan isim kunna suatu kalimat isim domil yang disimpan kalau ditaktirkan hunna kami sudah cek di beberapa musaf yang lain kalimatnya wa'inkunna ulatih hamlin tidak menggunakan huruf waw yang berharkat fathah tapi kalau dalam musaf ini wa'inkunna ulatih hamlin menggunakan ziyadah huruf waw yang berharkat fathah nah jadi musafnya seperti ini yang ukuran besar 26 x 17 pada jilid awal ada tulisan Rosmil Usmani tahun tanda tasihnya tahun 2017 nah disini kami punya musaf yang ukuran standar sama ya jilid awal ada tulisan Rosmil Usmani dan ini ukuran standar pada jilid kedua kita lihat ukurannya ukuran 20 x 17 tahun tanda tasih tahun 2017 masehi sama ya cuman ini ukuran yang standar nah coba kita buka dalam surat asho'aroh tadi surat asho'aroh ayat ke 177 nah disini sama tidak menggunakan tanwin nah kemudian kita buka surat at-tolak surat at-tolak ayat yang ke-6 nah disini tidak ada huruf waw jilidnya sama ada tulisan Rosmil Usmani cuman ini ukuran standar tahunnya pun sama tahun 2017 masehi tapi tidak menggunakan huruf waw tapi kalau yang ukuran ini tahun tanda tasih 2017 pada jilid awal ada tulisan Rosmil Usmani dalam surat at-tolak tadi ayat yang ke-6 menggunakan huruf waw yang berharkat fatah waingkuna waulatihamlin tapi dalam surat asho'arohnya sama tidak ada tanwin syu'aibu ala tatakun ya mohon yang mempunyai musab seperti ini yang ukuran besar Rosmil Usmani tahun 2017 yang ukuran besar yang ukuran 26 x 17 mohon dicek dan diteliti kembali karena kami sudah cek di beberapa musab yang lain kalimatnya tidak menggunakan huruf waw waingkuna ulatihamlin fa'angfiku alehinna itu yang benar tapi disini menggunakan jihadah huruf waw yang berharkat fatah mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua saya Hamaduif bila malah ada kesalahan mohon maaf yang seluas-suasnya hadanallah wa'iyakum majmain assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh